sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng ini adalah bahan-bahannya untuk yang pertama kita timbang dulu tepung terigunya sebanyak 9 on atau 9 gram kita kurangi se on kemudian kita blender buah naga kita kupas dulu ini ya nah terus ditambahi 2 gelas belimbing air mateng kita blender sampai halus nah kalau tidak halus kita bisa saring biar biji buah naganya itu tidak ikut kita bantu pakai sendok sudah jadi kemudian kita siapkan wadah boleh wadah plastik kita masukkan tepung terigu kemudian kita tambahkan garam garam halus minyak goreng terus 2 gelas belimbing air jus buah naga yang sudah disaring kemudian kita aduk ini boleh pakai tangan pokok tangannya bersih bersih cuci kita aduk sampai tercampur rata nah ini mulai ribet ini ngulonin di wadah aku mau pindah di meja dapur tak bersihin dulu pakai tisu nah sekarang kita pindah nah kalau gini kan leluh ya leluasa kita uleni sampai tercampur rata sampai tepung warna putihnya sudah tidak kelihatan dan bisa dibentuk bulat nah itu kan ada rontok-rontokannya ya rontokan tepung-tepung itu bisa disapu kayak gini kan ikut nah ini mulai sudah selesai tercampur rata nah jadinya nanti seperti ini ini sudah selesai kemudian kita istirahatkan di wadah lalu kita tutup pakai lap lapnya lap bersih loh ya jok gombal kita biarkan 2 jam nah setelah 2 jam ini sudah aku bagi jadi 3 dan tidak terlalu besar terus kita uleni atau pencet-pencet kayak gini sebentar aja nah terus meja dapur dikasih tepung maizena atau tepung kanji biar tidak nempel lalu ambil satu bulatan adonan kita pipehkan bisa pakai ini rolling pan bisa bisa pakai botol boleh pokoknya bisa bikin adonannya pipeh gitu aja tipis ini dipipehkan sampai tipis terima kasih tiram sangat momen mer מא� u terima kasih selamat menikmati selamat menikmati nah ini karena terlalu besar mau tak potong jadi dua pakai pisau potong kemudian ini bisa dipipehkan lagi sampai tipis biar lebih gampang gitu aja kalau sudah tipis bisa kita taburi tepung lagi biar gak nempel lalu kita lipat-lipat nah ini dikasih tepung yang gak kelihatan ada tepungnya kasih tepung lagi nah kita lipat-lipat kira-kira segini nah nanti bertumpuk-tumpuk gini lipatan ini ada 4 lipatan nah ini siap untuk dipotong potong ini lebarnya mie sesuai selera aja kalau mau kecil ya ditipiskan kalau mau lebar seperti mie kue teow ya dibesarkan potongannya nah ini cukup satu porsi aku taruh disini dulu lalu dipotong lagi selamat menikmati nah ini udah jadi 2 porsi kayak gini ya nah lanjut selanjutnya caranya seperti tadi sama kalau udah selesai ini tebalnya ya tingkat ketipisannya seperti ini ini udah jadi semua adonan sudah aku rolling pan udah aku potong-potong jadinya sebanyak ini nah terus ini aku coba untuk masak ini aku masak 4 porsi ini sekitar 5 menit lah ini tak bikin mie ayam atau cuy mie mie sehat enak higienis bisa dicoba di rumah teman-teman untuk resep mie ayam ada di youtube sebelumnya ya terima kasih udah nonton selamat mencoba bye bye bye